Ya pemirsa ruas jalan nasional di Kabupaten Batanghari yang mengalami rusak berat, memicu amarah masyarakat, hingga membuat warga melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes mereka akibat kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Seperti inilah aksi blokade jalan nasional yang sempat dilakukan warga Kelorahan Seridadi Kabupaten Batanghari. Sebagai bentuk kekesalahan dengan pemerintah lantaran tak kunjung melakukan perbaikan ruas jalan nasional yang rusak. Tampak ruas di jalan sekitar persis kubangan kerbau, dengan terdapat lubang besar di padan jalan. Selain itu, aksi ini juga merupakan bentuk protes warga atas sikap rekanan yang mengerjakan jalan karena pengaspalan tak kunjung dikerjakan. Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk protes atas pemerintah Provinsi Jampi yang tidak pernah tegas terhadap perusahaan tampang maupun supertruk angkutan batubara yang kini masih dengan bebas melintas di jalan umum hingga berdampak kerusakan pada jalan. Tokoh masyarakat sekitar, Narhawi, menyatakan, kondisi jalan rusak sudah cukup lama terjadi. Realisasi perbaikan dari pemerintah maupun pihak kontraktor tidak pernah terrealisasi sampai saat ini. Dengan keadaan jalan yang masyarakat yang rusak, yang terpengaruh sampahnya, tidak akan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak mengambil apapun kegaraan atau penyelenggaraan, tapi kita akan membaiki. Sudah berapa kali perundingan untuk perbaikan? Sudah banyak sekali. Tapi semua tidak pernah dikepati. Mau dikerjakan setelah mulai hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu, aksi pelokade jalan sendiri tidak berlangsung lama. Setelah pihak kepolisian bersama kontraktor dan warga permusyawara untuk menyepakati perbaikan jalan segera dilakukan, serta aktivitas teruk batu para dihentikan sementara. Terima kasih. Terima kasih.